Senang bisa menyapat pada saat ini, kami semua berkumpul sebagai satu keluarga besar pada malam ini. Boleh menyapat dan bisa berjumpa dalam ini media sosial. Mantan uskup Manggare Monsignor Huber Leteng dikabarkan meninggal dunia. Kabar duka ini tersebar di beberapa grup media sosial pada minggu 31 Juli 2022 pagi. Kabarnya, Monsignor Huber dipanggil Tuhan jam 6 pagi di rumah sakit Borromeus, Bandung. Ucapan turut berduka cita dari umat Katolik Manggare pun membanjiri beberapa media sosial. Dan berikut ini merupakan profil singkat dari mantan uskup Manggare Monsignor Huber Leteng yang dilansir dari Wikipedia. Monsignor Hubertus Leteng, lahir pada tanggal 1 Januari 1959 di Tagaruteng. Yang merupakan uskup Emeritus Ruteng yang telah memimpin sejak 7 November 2009 hingga pengunduran dirinya diterima pada 11 Oktober 2017. Monsignor Hubert Leteng menyelesaikan pendidikan dasar di SDK Santo Nikolaus Tagaruteng Manggarai pada 1973. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke seminari Santo Pius XII Kisol Manggarai. Setelah tamat di seminari pertama pada tahun 1976, ia melanjutkan lagi ke seminari menengah Santo Pius XII Kisol sampai tamat tahun 1979. Antara tahun 1982 sampai 1984, Hubert Leteng melanjutkan studi filsafat di STFK Ledalero Maumere di Kabupaten Sika Flores. Dan menjalankan tahun orientasi pastoral di seminari Pius XII Kisol sampai 1986. Ia kemudian melanjutkan studi teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Maumere sejak 1986 hingga 1988. Hubert Leteng ditahbiskan menjadi seorang imam di Osesan Keuskupan Ruteng pada 29 Juli 1988 di Gelora Samador Maumere. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Teresianum Roma antara tahun 1992 hingga 1996. Setelah itu kembali ke Indonesia menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero Maumere. Sejak 2009 ia menjadi praeses di seminari tinggi Santo Petrus Rita Pirat. Monsignor Hubert Leteng ditunjuk oleh Paus Benediktus ke-16 menjadi uskup Ruteng pada 7 November 2009, menggantikan Monsignor Eduardo Sangsun SVD yang meninggal dunia pada 13 Oktober 2008. Hampir dua dekade menjalankan karya kegembalaan di keuskupan tersebut sejak 1985 dan memilih moto kamu semua adalah saudara. Pada tahun 2014, ia sempat dipetisi untuk dipecat sebagai uskup, hal ini terkait suatu tuduhan tentang berbagai hal kepadanya. Tanggapan kemudian dikeluarkan melalui vikaris jenderal keuskupan yang menyatakan bahwa hal yang dituduhkan tidak benar. Pada pertengahan tahun 2017, sejumlah imam dan awam mengajukan tuntutan agar Monsignor mengundurkan diri sebagai uskup Ruteng. Dan pada 11 Oktober 2017, tahta suci menerima pengunduran diri Monsignor Leteng sebagai uskup Ruteng. Pada saat yang sama Monsignor Sylvester Tung Kiem San, uskup Denpasar ditunjuk sebagai administrator apostolik. Pengunduran diri Monsignor Leteng di luar kelaziman dari batas usia pensiun, yakni 75 tahun. Terima kasih telah menonton!